Mau dilawan kah? Tim Charles sudah menuju pekerjaan dari tim Valdus, akankah mereka di HBD? Oh, oke. HBD? Masih nunggu. Ini HBD sih. Ini HBD? Ini HBD sih harusnya. Belum ada tembakan, belum ada tembakan. Nah, ini dia mulai naik dan langsung di HBD dari arah belakang. Sayang banget, 17 klipnya tadi nggak dihabisin. Dia reload tadi. 17 megazin dalam satu klip tidak dihabiskan tadi. Dia keburu reload, men. Dan kita bakal dari tim Valdus juga bakal langsung mengambil safe zone. Dan tim KUG bakal langsung pindah posisi kali ini ya. Betul, Sili berganti. Ternyata KUG di depan, Valdus di belakang. Sekarang Valdus yang di depan, KUG yang di belakang. Mereka masih bermain pintu juga. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ada RRQ di bagian kanan. Tiga tim Thailand berada dalam satu area yang tidak terlalu jauh. Smoke setup sudah mulai terlihat kali ini. Bahkan MG tahu di mana Johnny berada. Belum ada tembakan, masih di KKR. Skopnamen langsung dispray dengan commit arm. John, kenok. MG menjatuhkan satu pemain. Namun ada beberapa balasan tembakan dari pemain-pemain dari Valdus. Bahkan rotasi yang mereka lakukan pun langsung. Mbak mobil meletup. Dan satu pemain, Atanki. Langsung tersungkur dan tidak ada kesempatan untuk jadi V. Kukira bisa diselamatin oleh MG tadi. Dia kayak lompat dari mobil, diselamatin. Tapi ternyata MG lebih milih. Udah di still kill untuk rotasi. Tapi ternyata kita bakal di still kill tambahan. Dan MG juga bakal langsung kabur. Meninggalkan teman-teman dia. Mencari posisi di dalam circle. MJ bakal maju ke depan. Bakal maju terus. Tanpa berhenti gas pol terus. Dan MJ bakal bertemu dengan setelawan dari tim Mega. Kali ini Zuxi pun sedang kenok. Sebentar waktu ini Micro Boy juga kenok. Dua player lagi yang tersisa kali ini untuk tim Vigetron RA. Betul. Dua pemain sedang dalam posisi kenok. Tapi masih ada pemain-pemain lainnya juga. Kali ini Matoy pun di pick off oleh OR Secret. Tidak bisa bertahan di Miramar. Ya, BTR masih juga terotas juga. Kita bakal dari Ryzen. Bakal benahan lawan Slayer. Tembakan, ditahan, dikokang, dilempar, ledakan. Tinggal satu player yang tersisa dari tim BTR. Luxi tampaknya bakal meninggalkan tiga temennya yang sudah kenok. Betul. Ini bakal free shoot banget. Langsung dipulangin dua pemain Bigetron. Berdua ke arah Lobion. No Bigetron. Padahal ini momennya bagus banget loh. Iya, ini momennya bagus banget. BTR-nya masih hidup. Tapi ternyata, BTR kehalang sama pemain lain. Ada Luxi juga yang bakal menembak ke arah pemain Chelsea yang sedang melakukan rotasi. Ini belum masuk dalam circle. Mau ke arah manapun, ini udah diisi semuanya. BTR bener-bener berat banget pergerakan mereka untuk kali ini. Apalagi tinggal Luxi doang yang tersisa. Oke, kita bakal di Luxi, bakal coba nyari kill. Tambahan spray down karena boza-boza belum berhasil tumbangkan. Tapi tampaknya boza akan pulang karena Lobby. Men, Luxi sendirian masih nyari kill loh dia. Dia nggak takut sama sekali dengan tim-tim lain. Dia lebih fokus ke performa yang terbaik yang dapet di proles sekarang ini ya. Betul. Apalagi kalau tinggal sendiri kayak gini, lu udah nggak mentingin placement-nya. Yang penting ketika lu dapat kesempatan buat nge-kill. Ini kalau Luxi nahan dikit ya. Luxi nahan zona. Pas banget dari tim IND lompat, Wah nyayur parah sih dia. Disayurin semua sama dia. Bisa. Karena pilihannya IND kalau mau enak mereka ambil jalur kiri. Jalur kanannya itu ada synergy, ada ulu juga. Antara mereka fight atau mereka menghindari fight dan masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Dan Valdus juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Flo. Dipulangkan di urutan ke-12. Sebelah tim masih tersisa. Kok ngeliat satu? Belum bertembak. Masih menurut timing. Dan satu orang lewat di dalam smoke. Langsung aja ada flick shot yang dilakukan oleh Slayer. Belum mendapatkan satu pun pemain. Dan akan ada follow up dari pemain-pemain YD yang lainnya. Zona menuju ke arah bawah. Ya, arah bawah. Iya, ke arah bawah. Bisa ke Luxi nih? Bisa sih. Luxi bisa. Luxi bisa ngebokong TSM dulu kalau mereka mau. Betul, ini bisa ke arah. Ini lumayan ngebantu sih pas ya. Betul, tapi ini fight yang bakal panjang banget di arah sebelah kanan tadi YND. Masih proning shoot ke arah Ted. Oh, dampir. Pigs pelet. Ditahan burunya, men. Dan mengincar pemain yang lain. Namun dari 4.20 OP juga berhasil mendapatkan Ted. Akhirnya, dua pemain ditumbangkan kali ini. Hanya menyisakan dua pemain tersisa dari tim Synergy. Ini gambling antara lanjut untuk melakukan fight atau rotasi untuk tim YND. Ini gue bakal penasaran banget dengan permainan Luxi sih. Gimana dia coba untuk masuk ke circle. Kalau dia bisa at least tahan ke nomor 6 pas. Dengan 4 kill, 10 poin itu lumayan ngebantu sih. Lumayan bang ngebantu mengingat box tadi. Poinnya sangat-sangat rendah ya yang mereka dapatkan tadi ya. Sekarang sudah mencapai ke 11 tim. Kalau ada tim, ya mungkin beberapa player ketumbang. Ini tim bakal berkurang dengan sangat cepat. Atau bagi ini serta ke 5. Sekarang nutup itu biasanya hilang 3 tim. Apalagi tadi zonanya ke bawah kan. Ada beberapa tim yang ada di arah utara. Wah, Yudunya juga kepress dong. Mega. Mega bakal flank ke sebelah kanan. Ada satu orang di dalam smoke. Dan jumpernya keluar. Mendapatkan 1 dipulangkan menuju ke arah lobby. Cepat dan langsung saja ada covering fire. Walaupun sedikit terlambat. Tapi setidaknya jumper berhasil diamankan. Dan jumper juga cukup baik untuk mendapatkan tambahan point kill. Sebelum dia dipulangkan ke arah lobby. Iya, kita bakal bergerakan juga dari tim Mega ya. Nah, kita bakal tidak dipulang oleh tim OR. Jadi mereka masih selamat juga sebentar waktu. Tapi OR bakal berdekatan dengan tim SGE. Yang sudah lumayan bonyok juga kali ini ya. Dengan 1 player track-nya Shrider bertahan. Shrider tumbang. Lumayan. Tambahan point untuk Luxie kali ini ya. Betul. Last man standing loh dari Biggeron Red Alliance. Satu orang ini, si Bagus. Apakah bisa bertahan dan memberikan placement terbaik untuk Biggeron Red Alliance. Seperti Louis tadi di E-Rangle. Sudah bakal lihat apakah dia bisa mencari poin-poin tambah. Oh, gue diam nih. Oke, Winter. Winter, diem dulu. Dipanggil mamanya mungkin ya. Oh, dipanggil apa aja sih mamanya. Mungkin ya. Winter, udah makan belum? Winter, sabar mah lagi turnamen kancak global. Winter, piringnya bawa turun. Nanti mah. Jangan ditumpuk di kamar, nanti nyamuknya datang. Buah batu lagi rumah. Winter, gamenya dipaus dulu. Gak bisa mah. Ini bukan game yang bisa dipaus. Pokoknya dipaus dulu. Dan kita bakal ternyata Chasin. Makan-makan satu, makan-makan dua. Tinggal satu lagi tersisa dari tim Yende. Kita bakal lihat Chasin one-on-one. Uzi dikeluarkan one-on-one situation. Chasin hampir berumahkan tim Yende. Tapi langsung atau tim OR juga join the fights next. Versus Chasin. Memang menang kali ini dan tampaknya... Pelakor! ...dari belakang. Pelakor! Pelakornya tim OR datang. Emang dah. Kalau di PUBG Mobile ngeliat pelakor tuh kayak semangatnya bertambah gitu loh. Wah ini kalau OR push, Yende rata loh. Ini kalau Yende rata. Suksi masuk top 6. Tapi masalah di circle-nya. Circle-nya nih ngebantingnya ke tengah. Gak apa? TSM harus perang duluan. Rata tuh top 6. Nom besar, man. Top 6. Ini udah 10 poin. Btr ada 10 kill. Kan gak kasi 10 kill ya. 3 kill tadi kayaknya Btr ya. Ini udah 9 poin. Pas lumayan. Stabil gitu permain Btr. Ya yang penting stabil. Bisa mendekatkan lagi poinnya ke arah box. Wah ini Btr. 44 poin. 44 sekarang ya. Lumayan tuh. Semakin mendekat. Kalau Btr bisa setidaknya ngasih gapnya itu 40 poin itu bisa lah. Ini Ululu udah mati kan? Ululu udah mati. Jadi Btr harusnya nomor 2. Kecuali Mega somehow bisa ngejar Btr juga. Betul. Dan tadi killnya Btr berapa ya? 3 atau 4 deh. 3 atau 4 tadi kayaknya. Kalau salah ya. Ya karena belum kesorot lagi kan Luxy-nya. Betul. Hmm. Kita lihat nih Luxy bisa masuk ke zona nggak? At least mungkin tangan ketiga ya. Tiga kan lumayan tuh. 10 poin. Ini butuh kesabaran ekstra sih. Buat Luxy. Dan butuh banget TSM perang sama OR dulu. Ini ada konsep di belakang. Sup juga. Kalau Luxy bisa nanggapin sup juga konsep. Itu bakal jadi 2 poin kill. Naik ke nomor 5. Dapatin satu lagi. Dapatin 3 poin kill total. Eh 3 poin total. Btr 3 kill. Sementara waktu ini dan Mega. Oh Mega tumbang. Mega tumbang. Ini ngasih satu lagi. Kalau Mega mati. Lumayan nih. Misalnya nggak bantu Btr mempertahankan posisi mereka. Tim RQ lagi menyikat ujung circle juga. Memaksa mereka terus mau pindah. Tapi what a nice tapping dari seorang Ernie ya. Tappingnya cepat banget. Skoop 3 loh. Dan kena semua target-target dia. Skoop 3 doang loh Flo. Iya. Jaraknya lumayan. Tadi ada jarak sekitar 200-300 meter. Ini 200 meter kayaknya dari itu. Oh eh Luxy masuk. Luxy masuk ke dalam circle. Di belakang dia. Oh di belakang TSM. Tepat di belakang TSM. Dan walk tapping. Dapping scout dan scout. Hampir dibalas oleh tim RRQ. Cepat banget main sprenya. Iya. Nah nomor 24 dari BKWG sudah main masuk juga. Tampak ke Luxy masinnya benzona sedikit lagi. Dan Mega tumbang. Berarti Btr pasti poin lebih tinggi daripada Mega. Betul. Mega tumbang. Berarti harusnya Btr sekarang bisa naik ke posisi 2. Betul. Sementara. 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 Kecuali OR bisa cekin dengan gila atau apa ya. Tapi harusnya sementara kalau dengan perhitungan kita yang logis. Oh. Harusnya nomor 2. Aduh hampir. Hampir. Hampir itu. Apa ini Luxy nyampe sini ya pas. Itu udah bersyukur tau. Betul. Aduh. Gak apa-apa. Aduh. Timing. 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 Masuk. Masuknya. Masuk. Oh my God. Masuk. Oh selamat. Selamat ya. Dan OR nya lagi turun ke balik bukit. Wah untung OR turun dari atas bukit tadi. Oke. Luxy masih bisa selamat di posisinya saat ini. Top 5 loh Luxy. Iya top 5. Udah naik ke atas dia. Dia bisa dapet kill nih. Wait wait ada RRQ juga. Wah awas. Jangan terlalu tinggi posisi naiknya. Karena kalau terlalu tinggi bisa dilihat. Oh my God. Kamu main kenal aja dengan seorang diri kali ini Luxy dengan pemainan sangat gemilang. Lempar tipis. Ada granat lagi gak sih tapi awas. Oh di granat. Wah beneran di granat. Oh. Weh ini 3 kill. Oh ini 3 kill. Aduh. Sekali lagi sekali lagi. Mati 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 sekali lagi. Wah itu tipis pokok darahnya. Jadi kita lihat konsep mati. Tinggal hati lagi dari tim K.O.G. Oh lihat berdubung. Oke. Sabar. Tampak. Wah tadi kalau bisa dapet 3 itu MVP banget. Oh top 4 top 4 top 4 top 4. Top 4 top 4 cuy. Biar menetup. Wah hampir. Hampir lompat Viro. Hampir dapet Viro. Luxy luksy luksy. Ditembak, ditembak, ditembak. Awas turun lagi deh karbop. WOOOOOO. Viro nya jatuh. Last man standing. Tapi gak boleh terlalu bahagia terlebih dahulu ya. Karena Luxy harus menghadapi 10 player yang tersisa. Ya kita bakal dari Luxy masih menahan posisi dia juga. Udah healing. Dia udah healing. Bakal coba cari Viro kali ini. Ditembakin gak kali ini. Cari kill tambahan men. Dapet lagi satu lagi Luxy. Wah gila ini orang. Oh my god. Wah. Wah gila men. WOOOO. Enggak. Gil, gil, gil. Oh iya masih ada gil, masih ada gil. Masih ada gil, sabar. Ayo Luxy. Itu kalo dapet supply resep armor lagi. Iya. Viro and 6 kill. 6 kill men. 8 tambahan 14 poin untuk BTR sekarang ya. Iya. Ini gila banget men. Smoke, 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 smoke. Langsung smoke dulu ke depan. Dapet circle lagi. Circle. Dapet circle. One man show yang bagus banget dari Luxy. Gil juga langsung nge-smoke disini. Gak pengen kalah supaya posisinya gak ketahuan. Sama-sama ngasep dulu kali ini ya. Betul. Fogging lu kali ini. Gil kayaknya pake caranya BTR juga deh. Naik ke bagi buat open view supaya lebih jauh dan lebih banyak. Iya. Oh RQ bisa nge-push tim TSM juga. Oh Cili pulang. Oh my god top 3 men. Top 3 men. Top 3 men. Dari 13 tim loh. Apakah bakal solo WCD ayo TSM sama RQ hajar-hajaran. Betul. Luxy nunggu ya sabar aja. Sabar aja nunggu timing aja. Ya Luxy hanya butuh kesabaran karena harus fokus lah. TSM udah mulai kepacik perang dengan tim RRQ kali ini. Surah mulai saling man. Jonathan. Jonathan. Dan Jonathan bakal langsung menunjukkan bagian zonanya kali ini. Top 2 untuk Luxy. One Man Show. Oh my god. BTR. 20 poin dikumpuin minimal kali ini. Tepakal lihat apakah BTR Luxy bisa ngebaikin keadaan melawan 3. Wah. Memain RRQ. Sumpah ini kalau bisa nge-class RRQ. Udah next level sih. Next level banget sih. Next level banget sih. The Wonder Gage. Eh dia nyampe sini aja pas. Sudah gila pas. Nyampe sini doang pas. Sudah gila banget. Kita lihat nih. Apakah bisa. Tauan satu sih. Kita lihat nih apakah. Bukan hal yang mustahil. Tapi sulit. Sangat sulit. Wah Alin merah. Mau yang maju kita bakal duksi. Mencari celah pertahanan lawan. Molly lempar juga. Ernie udah pake gak punya healing verset lagi. Tapi bakal one on one. It's okay. Tapi nice try. Nice try. Hashtag hashtag. Hashtag hashtag buat luksi. Itu keren banget men. Dari tengah game. Iya. Tengah game sendirian.